ibu ibu mama jad 3 kali nambah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu semuanya jadi mama jad baru makan tadi gak bareng nek ya karena belum lapar seperti biasa si dendang di depan sini ya biar nek nikmat aja gitu ya dede jana lagi tidur ini sama pindang nek masak pindang bibi enon yang beli tuh pindang apa namanya bawal laut ini sambal terasi dan ini jengkol mama jad menyusuin tapi gak masalah ya makan jengkol juga gak masalah ya karena udah terbiasa ijah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ini kerupuk ini hiris ini surugul ini biasa lalabat nek tadi ya sudah makan dulu bismillahirrahmanirrahim sambal terasi apa namanya bismillahirrahim ini ini kalau makan di depan seperti itu suka enak ibu-ibu halus turunkan kadang-kadang suku enggak ngakak lewe kopai hasok nurun kesok waaah awas awas lehan boleh tak si punga waaah 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 hai 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 sabar ah tahan emosi tari kenapa selak hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Nek kemana? Tonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! enggak begitu pedes kalau ibu menyusun itu mau makan jengkor atau petep pun tidak masalah ya ibu-ibu tidak ada masalah asal jangan berlebihan maksudnya itu mama jan ngasih tahu aja mungkin ibu menyusun ingin makan jengkor alhamdulillah juga tidak mengganggu keperkembangan bayi asal jangan berlebihan ibu-ibu yang pesen hiris sekarang itu tahun ini tuh musim hiris itu memang susah ya jadi gak kayak tahun kemarin hiris itu sangat banyak sekarang itu susah karena banyak hama tikus ya oh iya mama jan sedikit cerita siapapun apapun yang inalaban dari mama jan itu dikirim seperti jengkor gula kalau ada tapi kalau gak ada mama jan gak bisa kirim nah tahun kemarin mama jan waktu musim hiris kan banyak banget yang pesen karena memang lagi banyak hiris itu terus ada yang dari batam ya ibu-ibu pesen hiris pesen apa-apa pokoknya semuanya itu ongkirnya itu sampai 400 ribu ke batam katanya mau dikirim mau dikirim terus dia kirim sama dia katanya sayurannya layu atau gimana oh iya gak apa-apa gitu saya bilang gitu kalau sayurannya gak usah dibayar gak apa-apa yang penting kalau boleh mah ganti aja untuk ongkirnya setiap setengah saya gak minta gitu cuman hapis 14 ribu ongkirnya sampai sekarang gak ada kontek ada whatsappnya juga sering sama maja jan mah kayak gitu tapi gak masalah juga kan yang dosa bukan kita ya yang pesen maksudnya udah dibilangin gak bakat bak ngejelek nanti layu layu tapi bilang gak apa-apa apapun yang penting saya mau sampai ongkirnya saja 400 ribu ya ibu gak bayar sampai sekarang ini habis belanja nah on nah on ayahnya susu biruang beruang katanya ibu mahal alhamdulillah ya ibu maja tiga kali nambah ya kalau makan pagi-pagi sampai banyak begini ibu-ibu lapar soalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak caput selamat menikmati